Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Di waktu yang sama kita melihat gejala korupsi politik masih terus-menerus terjadi, meskipun kita memang masih menunggu secara jelas nanti bagaimana kontrensifat yang mungkin akan digelar KPK, tapi ini lagi-lagi memperlihatkan bahwa praktik korupsi yang mempunyai irisan dengan politik yang dilakukan oleh kejabat-kejabat publik hasil kontestasi elektoral ternyata masih banyak terjadi. Celahnya sebetulnya di mana Mas Kurnia? Karena tadi juga dikonfirmasi oleh jurubicara KPK, Ali Fikri, diduga ada pemberian dan juga penerimaan suap. Sebetulnya celahnya di mana? Mengapa praktik korupsi dengan irisan politik ini terus-terus terjadi? Ya, mungkin ada banyak sebenarnya faktornya ya. Misalnya faktor ketika yang bersangkutan mengikuti kompetensi elektoral di waktu yang sama, mereka harus menggelontorkan uang yang luar biasa besar. Sehingga ketika mereka mendapat, mereka akan berupaya untuk mengembalikan jaya yang sangat luar itu untuk kembali dan nampoknya. A. Ketika dia menggelontorkan uang yang besar, tukar gulingnya yang bersangkutan harus memberikan kompetensi tertentu kepada pihak-pihak eksternal pemerintah. Demikian, Mbak. Baik, baik. Soal modal politik artinya ya, Mas Kutnya? Betul. Dia harus mengeluarkan modal politik yang sangat besar, bahkan bukan ketika dia berkampanye. Tapi, banyak kes itu untuk mendapatkan dukungan dari partai politik, mereka harus menggelontorkan dana yang sangat besar. Dan itu pola yang selalu terus-menerus berulang dan mengakibatkan para kepala daerah terjerat praktik korupsi. Ya. Demikian, Mbak. Baik, Mas Kurnia, tadi disampaikan oleh juru bicara KPK, Alif Fikri, selain Bupati Bogor, Adi Yassin, sejumlah pihak juga ditangkap, diantaranya adalah BPK Perwakilan Jawa Barat dan juga pejabat di lingkungan Bogor. Nah, sebetulnya kalau kita melihat pihak-pihak yang ditangkap, terkait dengan kasus apa ya? Ini perkara apa? Ya, tentu kita yang pertama harus menunggu dari konferensi PRS KPK nanti secara jelas seperti apa. Namun kalau menerka-nerka, biasanya kalau yang melibatkan badan pemeriksa keuangan berkaitan dengan audit. Dan ini bukan kali pertama, seandainya bukan itu benar ya. Jauh sebelum ini sudah banyak kasus-kasus yang juga melibatkan kegabat publik dengan anggota badan pemeriksa keuangan. Ini sebenarnya harus dilakukan atau dibentuk sistem pencegahan di internal BPK itu sendiri. Jadi ketika mereka ingin mengaudit satu daerah, lembaga, atau kementerian, itu tidak bisa lagi untuk transaksi. Jadi misalnya transaksi itu ditunjukkan kepada laporan hasil pemeriksaan, laporan tersebut dianggap cukup bagus sehingga dapat dimanfaatkan oleh daerah, lembaga, atau kementerian, dan terkait. Baik, baik. Tetapi detailnya nanti kita masih akan menunggu konferensi PRS dari KPK ya, Mas Kurnia. Mas Kurnia, kalau kita lihat background dari Adi Yassin, ini adalah adik kandung mantan Bupati Bogor, Rahmat Yassin, yang juga terlibat dalam kasus korupsi. Apakah ini akses negatif dari politik dinasti, Mas Kurnia? Ya, sebenarnya ICW sejak awal sudah menolak adanya modern dinasti politik tersebut. Sebab bukan tidak mungkin ada perdagangan pengaruh di sana. Ada isu pembagian konsesi tersebut kepada keinginan terdekatnya, yaitu keluarga itu sendiri. Kami sebenarnya melihat hal ini menambah episode saja. Tapi nanti lagi-lagi kita berhubung pernyataan resmi dari KPK. Apakah ada senternya atau konsesi itu sudah terbentuk jauh-jauh hari, bahkan ketika keluarga yang bersangkutan mendapatkan sebagai jabat publik tersebut. Iya, kalau lihat dari backgroundnya dinasti politik, apakah menurut Anda ini adalah sebetulnya pengembangan dari kasus yang lama? Itu yang kita belum tahu, kita mesti menunggu nanti bagaimana informasi yang akan disampaikan oleh KPK. Tapi anggulah memang praktik dinasti politik itu sangat berpotensi konflik kepentingan yang menjadi termasuk terjadinya praktik korupsi. Apalagi itu di daerahnya sama biasanya kan menjadi bupati kontesan politik. Akhirnya dia tidak bisa maju lagi diberikan kepada istri, suami, atau anak-anaknya. Apakah juga OTT ini terkait juga dengan berbagai OTT yang sudah dilakukan oleh KPK? Ini ada dampak dari revisi Undang-Undang KPK? Nah ini yang harus kita lihat lebih lanjut. Kalau kita berkaitan ke belakang OTT KPK, Setidaknya sejak tahun 2019, itu kan agro luar biaya besar. Yang di dunia keuluhan sekarang hanya 7, hanya 7, atau hanya 4 dalam hitungan 1 tahun. Namun tentu bagi masyarakat, Pak Huri, bahwa OTT KPK hari ini harus terus-menerus dikawal sampai nanti di proses ketidaknya. Memang kalau melihat dari background jabatannya cukup presis, Yaitu bupati misalnya. Tapi nanti kalau diproses penyidikan, Bagaimana pengembangan kasus itu? Apakah ada pihak-pihak lain yang mungkin mempunyai irisan politik? Apakah KPK berani untuk menilai juti atau mengembangkan perkara itu? Kalau nanti masuk ke perhidangan yang biasanya sangat terlihat oleh masyarakat dalam konteks kurasa kuane seperti apa, Tutupannya tinggi atau tidak. Sebab yang harus kita cermati lebih lanjut, Kalau kejahat publik melakukan praktik korupsi, Maka di sana bisa dilekatkan. Atau ini kemudian tahun 8. Yaitu pemberatan bagi kejahatan publik yang terbukti melakukan kejahatan, Terlebih kejahatan ini adalah kejahatan korupsi. Itu hukumannya harus dipakai seperti tidak. Jadi kita masih sama-sama menghukum apa nanti pasal-pasal yang dikemaskan KPK dan berapa tutupannya. Demikian. Baik. Baik, OTT KPK harus terus dikawal. Dan kita masih menunggu detal perkara apa sebetulnya menjerat Bupati Bogor Ade Yassin. Terima kasih peneliti ICW, Kurnia Ramadhan sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa Bupati Bogor Ade Yassin tertangkap OTT KPK pada hari Selasa Malam. Berikut oncara Metro TV dengan PLT Juru Bicara KPK Alif Fikri. Kami ingin konfirmasi betulkah Bupati Bogor Ade Yassin tertangkap tangan oleh KPK? Iya, berdasarkan informasi dari teman-teman di lapangannya, Dari sejak malam tadi sampai pagi-pagi benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan ya, Mbak Eva. Tentu ini bagian dari tindak lanjut laporan masyarakat yang kami terima ya. Kegiatan tangkap tangan dimaksud dilakukan di wilayah Jawa Barat dan mengamankan beberapa pihak. Di antaranya benar Bupati Kabupaten Bogor ya, dan beberapa pihak dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Perwakilan Jawa Barat. Baik, Bupati Bogor dan beberapa pihak dari BPK, berapa orang totalnya? Sejauh ini ada beberapa pihak ya, selain Bupati dan beberapa pihak dari BPK, Perwakilan Jawa Barat, juga ada beberapa SN ya, pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Baik, terkait kasus apa? Ya, mengenai materi kasusnya, tentu ini yang masih terus kami dalami ya, hubungan antara Bupati Kabupaten Bogor ini dengan pihak BPK gitu ya. Nanti setiap perkembangannya, pasti kami akan informasikan lebih lanjut, karena saat ini Bupati masih melakukan permintaan keterangan, klarifikasi, konfirmasi kepada pihak-pihak yang diamankan di Gedung Merah Putih. Baik, masih dalam pendalaman, tetapi kami ingin konfirmasi betulkah ini terkait dengan perkara suap, Mas Ali Fikri? Ya, tentu ini ada dugaan pemberian dan penerimaan suap gitu ya, Saifah. Namun mengenai apa yang menjadi latar belakang dan kemudian terjadi dugaan pemberian dan suap inilah yang terus kami lakukan klarifikasi ya, kepada pihak-pihak yang diamankan.